Pemirsa kita simak informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam. Ratusan supir angkutan umum sebandung raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Jawa Barat. Aksi ini untuk menuntut Permen Hub nomor 108 agar terus dijalankan dan menghentikan transportasi online untuk berhenti beroperasi. Ratusan supir angkutan konvensional yang tergabung dalam wadah aliansi aspirasi transportasi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Jawa Barat selasa siang. Para supir angkut yang didominasi dari daerah Kabupaten Bandung dan Bogor ini berdatangan dengan membawa mobil operasi mereka ke depan gedung sate. Dalam aksinya para supir angkutan umum ini menuntut pemerintah agar tetap menjalankan Permen Hub nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek agar terus direalisasikan. Para demonstran meminta pertanggung jawaban pemerintah terkait pemberlakuan peraturan Menteri nomor 108. Menurut Koordinator WAAT Jawa Barat, angkutan berbasis online sudah melebihi batas kuota yang ditentukan oleh pemerintah Jawa Barat. Banyak pelanggaran yang terjadi dan merugikan pihak supir angkutan konvensional. Sampai hari ini, kita ini menindaklanjuti menyampaikan aspirasi bulan Oktober 2017. Itu yang seharusnya angkutan yang berbasis online ini mengikuti badan hukumnya itu bulan akhir April itu sudah direalisasikan. Akan tetapi, kemampuan kebijakan di sini belum bisa merealisasikan. Sementara itu para supir angkutan umum lebih memilih untuk berdemonstrasi. Alasan itu dipilih karena banyak supir angkutan online mengambil trayek konvensional dan memotong pendapatan harian mereka. Para supir angkutan konvensional ini berharap agar pemerintah mendengar aspirasi mereka untuk segera membenahi transportasi yang ada di Jawa Barat.